Terima kasih Anda masih bersama kami dalam seguhan sepijuk berita. Majid Nabawi merupakan pusat kegiatan ibadah jama'ah haji selama berada di kota Madinah. Selain melaksanakan arba'in, banyak ibadah lain yang bisa dilaksanakan. Tidak terasa calon jama'ah haji Kabi'i Hu Al-Haromain sebentar lagi akan meninggalkan kota Madinah untuk bertolak menuju Mekah Al-Bukaroma. Di zisah waktu itu, jama'ah Al-Haromain memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bertakorup kepada Allah SWT. Salah satunya beribadah secara kusuk di raudah. Raudah terletak di dalam majid Nabawi ditandai dengan karpet berwarna hijau serta memiliki lima pilar atau tiang yang berwarna putih. Lokasi itulah yang menjadi taman surga yang tak pernah sepi oleh jama'ah haji dan umrah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Tempat yang di antara rumahku dan mimbarku adalah raudah atau taman di antara taman-taman surga. Hadis Riwayat Bukhari Lokasi raudah bersebelahan dengan makam Rasulullah SAW di dalam kompleks majid Nabawi yang merupakan tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Dalam kesempatan itu, seluruh jama'ah Al-Harumain langsung dipimpin oleh Ustadz Amin selaku mutawih berbaris rapi di pelataran majid Nabawi. Untuk memasuki kawasan raudah, para jama'ah harus bersabar mengantri dengan para jama'ah lainnya. Sampainya di raudah, jama'ah akan benar-benar merasakan seperti berada di taman surga saat para jama'ah melantunkan takdir, tahmin, tahlil, dan salawat kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita sudah ada di raudah, doakan Yayi Gita, doakan Ibu Sami, mudah-mudahan jadi orang yang ahli surga, doakan semua pengurus KBH Al-Harumain, mudah-mudahan jadi orang yang husnur khotimah, ahli surga semuanya. Kita berada di raudah, di taman surga, insya Allah, nanti Allah pertemukan lagi di dalam surganya. Amin, amin, ya Allah, doakan pondok pesantren dan buddha maya, mudah-mudahan jadi pondok pesantren yang barokah, jadi pondok pesantren yang membina umat, menjadi umat membawa ke Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah SWT, seluruh jabaah KPU Al-Harumain, baik bapak maupun ibu, bisa masuk ke raudah dengan lancar, menggunakan tasrik atau surat izin masuk untuk jamaah ke raudah yang dikeluarkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Dari Madinah Al-Munawaroh, Tim Liputan, melaporkan.